Oke, berikut ini untuk pengujian inverter siap pakai 48V 3000W lengkap LPD Digital. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk tampilan dari inverter siap pakainya. Kemudian di sini di bagian trafo untuk kit, di sini ada LPD Digital. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan inverter-nya terlebih dahulu. Ya, sebelum saya uji dengan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk LPD Digital ini. Di sini ada tombol S1 dan S2. Untuk S1 dia di posisi kembali on. Maaf, untuk S1 di sini di posisi settingan batas bawah. Kemudian untuk S2-nya dia di settingan kembali on. Untuk merubah atom-nya ini sangat mudah. Kita tinggal tekan tombolnya, misalnya S1. Kita tekan sampai berkedip. Setelah berkedip, kita bisa kurangi maupun kita tambah. Sesuai dengan keinginan dari customer. Untuk S1 di posisi tegangan 42,5. Ya, setelah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk cara setting S2 juga sama. Kita tinggal tekan sampai berkedip. Setelah berkedip, kita bisa tambah maupun kita kurangi. Sesuai dengan keinginan dari customer. Untuk S2 di posisi tegangan 48,5. Setelah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Langsung kita akap musuhnya. Di sini di posisi tegangan 48,5. Untuk yang selanjutnya akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, di sini off. Kemudian akan saya naikkan untuk melihat kembali on-nya. Ya, di sini kembali on. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji beban. Untuk pengujian beban kali ini, saya menggunakan beban pemanas dan menggunakan beban blower. Untuk yang pertama kali, akan saya nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Untuk tampilan beban, kita bisa lihat di bagian KWH meter ini. Di sini 100 anud tepi. 200 anud tepi. 400 anud tepi. 700 anud tepi. 1000 anud tepi. Akan saya ubah dengan menggunakan 2 buah blower. Bower pertama. 1.400 anud tepi. Bower kedua. 2.800 anud tepi. Kita tambah dengan menggunakan beban memanas. 2.900 anud tepi. 3.000 anud tepi. Nomor 3.100 anud tepi. 3.100 anud tepi. Ketika di posisi 3.300, di sini inverter off karena ada kelebihan depan. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya, akan saya ujikan untuk sensor suhunya. Ya, ketika di sini suhu naik, van akan berputar. Untuk van berada di bagian inverter 1. Kemudian di bagian kit ada 1 yang di sini. Oke, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami turun. Terima kasih.